Tadi kita sudah lihat ya bagaimana dalam eksepsi justru kuasa hukum Sambo itu ngotot menguraikan persiwa yang terjadi di Magelang. Padahal kalau dalam dakwaan jaksa itu tidak disebutkan ada pelecehan seksual seperti membanting dan bahkan ada ancaman kepada putri yang disampaikan oleh Yosua menurut kuasa hukum Sambo tadi. Bagaimana tanggapan dari Anda? Tanggapan saya itu cerita palsu karena tidak ada yang melihat itu tidak ada yang mengalami itu itu hanya ilusi daripada pengacaranya karena sudah bolak-balik ganti skenario tapi tak ada yang terbukti. Itu cuma skenario yang dibangun oleh pengacaranya itu bohong besar karena kenapa itu kan rumah kecil rumah kecil kalau dibanting-banting pasti ada yang mendengar karena disitu ada sister rumah tangan namanya Susi. Ada super namanya Kuak Ma'ruf ada Aju dan lain masa dibanting-banting kemudian disenggol itu apa namanya itu keranjang baju pintu dibanting tak ada yang dengar kecuali mereka semua bisa dibuktikan tulis semua atau penyakit pendengaran. Ini itu cerita bohong itu kemudian kalau si perempuannya sudah dibanting-banting sudah mengalami kekerasan tak mungkin lagi dia rindu dengan prianya. Ini paska dibanting-banting katanya dia malah khawatir keselamatan daripada almarhum. Ini bagaimana sih kok dicari almarhum di mana? Saya mau ketemu Joshua, saya mau curhat. Loh kok udah dibanting-banting dipukul-pukul kok malah curhat-curhat seperempat jam kemudian masih menginap satu malam lagi. Masih dikawal dari Magelang sampai Jakarta. Ini cerita bohong ini, tidak benar. Saya pernah menangani beberapa kali perkara pemerikosaan atau pelecehan. Wanitanya menangis terus. Wanitanya mudah tersinggung, depresan gitu loh. Jadi kemudian mohon maaf, alat kelaminnya diperiksa dokter atau di pisum, ada pisum psikiatrum. Nah ini tidak ada apa-apa, ini cuma cerita fiksi. Tidak benar. Sampai jumpa.